ya ini salah satu saja ya metode yang ingin saya sharing disini terkait bagaimana memasang tali perusik ini ya jadi gak ada masalah sih sebetulnya kalau gak ada perusik ini jadi kalau kita pegang seperti ini ya oke aja mantap tapi kadang-kadang tangan kita bergeringat atau basah ya sehingga ada kemungkinan sedikit bergeser kalau tangan saya memang seperti itu suka bergeringat jadi saya memasang ini dan ini sudah dipasang ya tapi saya mungkin akan tunjukkan memasang perusik ini ke tutupnya ini ke covernya ini nah salah satu keuntungannya itu kan kita bisa pegang dengan rap gitu ya tanpa takut tergelincur dan yang kedua kita bisa memanfaatkan perusik ini apabila dibutuhkan tinggal dipotong terus kemudian dipakai dalam keadaan darurat gitu ya jadi device ini adalah untuk menyimpan salah satunya perusik gitu kan nah ini saya ada perusik yang agak tebal jadi nanti itu kita lilitkan perusik ini disini gitu ya supaya rapi maka salah satu metodenya itu adalah dengan cara pertama sebelum dililit jadi nanti melilitnya dari pangkal ke ujung sini saya akan mencoba membuat loop seperti ini ya secara membujur seperti ini nah kemudian ya bisa kelihatan ya jadi fungsinya tali membujur ini adalah nanti untuk merapikan ya dengan sedemikian rupa dari tali yang terakhir itu akan ditarik lewat loop ini jadi nantinya akan rapi seperti ini setelah seperti ini ya saya akan menahan tali ini ya ujungnya ini dan saya akan memulai memutar seperti ini kita rapikan kita tarik kencang ya nah ini kencang kita putar lagi nah ini udah kencang banget saya akan teruskan memutar nah ini kenapa saya berikan jarak disini ya memang nanti ada bagian dari bagian dari ini loh apa ya namanya ini yang dipasang di sabuk itu jadi bautnya perlu masuk ke sana nah ini menurut saya akan berhenti ya disini jadi biasanya beberapa orang akan berjuang keras untuk menyembunyikan ikatan ini gitu ya entah itu ditalikan disininya atau mungkin kita bisa pakai lubang ini tetapi karena kita sudah punya tali yang membujur ini yang dijepit oleh beberapa tali melintang ini kita bisa memanfaatkan itu ya oke saya coba akan potong disini oke kita singkirkan dulu yang ini nah kemudian kita bisa coba masukkan ini ke dalam sini ya nah setelah ini masuk kita akan menarik tali ini tapi ini kencang sekali ya bisa nanti digigit atau kita pakai alat bantu tang tang saya nggak ada jadi saya coba gigit ya masuk jadi saya akan potong ini kemudian saya mau pasang ini di sini sampai jumpa di sini ya kita sudah menangkikan kita sudah menangkikan kami menangkikan kita sudah menangkikan kita ini vals kita ins press fij Peninsula kita AKG kemudian kita Oh kita Oke Jadi tali penarik ini Kemudian kita Putuskan saja Oke Ini adalah pisau Pribadi saya Nah, saya pakai Apa, lubang Di sini Lubangnya kok hilang Lubangnya memang rondik gini Tiga wiki Ini melepuk Janjuk jalan Nanganjuk numpah jalan Kualit Yus, kapos Oke Jadi Ini adalah Pisau saya Yang biasa saya pakai Untuk berpetualang Jadinya seperti ini Oke